Bidah yang sampai tingkat kesyirikan Bidah sekaligus syirik Bidah sekaligus syirik Maka kita membenci bidah itu seperti membenci kesyirikan Seperti membenci kesyirikan Contohnya, bidah sekaligus syirik Berdoa kepada selain Allah, kepada para wali yang sudah wafat Itu bidah sekaligus syirik Kemudian bidah yang tidak sampai tingkatan syirik Ya seperti peringatan kematian Tiga hari, empat puluh hari, seratus hari dan seterusnya Itu bidah tapi bukan syirik Berarti orangnya masih muslim Maka kita cinta kepada dia Sekadar keislamannya Sekadar iman dan takwanya Dan kita benci kepadanya Sekadar perbuatan bidah atau maksiatnya Dan inilah namanya keadilan Dan inilah yang disebut cinta dan benci kepada Allah Kesimpulannya manusia terbagi tiga Pertama yang kita cintai sepenuhnya Tidak boleh ada benci kepada mereka Siapa mereka itu? Para nabi dan rasul Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat Yang kedua Yang kita benci sepenuhnya Tidak boleh ada cinta sedikitpun kepada mereka Yaitu orang-orang kafir Yang ketiga Kita cinta di satu sisi dan kita benci di sisi yang lain Yaitu orang-orang muslim Yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa Atau bidah Yang tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekafiran Maka kita cinta kepada dia Sekadar keislaman Sekadar keislaman dan ketakwaannya Dan kita benci Sekadar maksiat dan dosanya Semoga bermanfaat Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Wa bilahi taufiq Subhanakallahumma bihamdik Asyaduallaha ilaha ilaha anta Astaghfirullah wa atubu ilaik Wassalamuala ala nabi Muhammadin wa alihi wasalam Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati